Sejumlah atlet Jambi dari berbagai cabang olahraga mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, Sumatera Utara yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Salah satunya atlet karate yang berada di bawah naungan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4K Provinsi Jambi. Tak hanya latihan rutin namun berbagai pertandingan pun kini juga mulai digelar untuk menyaring dan melahirkan bibit atlet karate berprestasi. Ketua Umum 4K Provinsi Jambi Rudianto mengatakan 635 orang atlet karate yang berasal dari 11 kabupaten kota dan perguruan se-provinsi Jambi telah mengikuti ajang bergensi Kejur Prof. 4K 2022. Diharapkan dengan rutin mengikuti pertandingan akan terjaring bibit potensial atlet pelajar berbakat yang akan dibina lebih lanjut agar dapat berprestasi. Dari usia jenis sampai jenis senior, sebaiknya kita menyenangkan pertandingan yang akan datang. Kita melalui pertandingan ini, terutama dari kontak-kontak adalah diperlukan pertama di kegiatan provinsi. Jadi kita mengatakan media untuk menyalurkan patah-patah kita yang dari kekuatan 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 dan kekuatan kekuatan. Kita bisa berlaku, 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 kita bisa berlaku. Pertandingan yang telah digelar ini juga bertujuan untuk mempersiapkan atlet 4K Jambi dalam menghadapi pertandingan terdekat yakni Port Prof pada Juni 2023, kemudian Prapon pada Oktober 2023. Sehingga muaranya nanti seluruh atlet 4K Jambi siap menghadapi Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 mendatang. Yogi Ramadhani, TVR Jambi melaporkan.